hai 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 teman-teman saya dari semalam inget ke Om xivv Om XAPPB itu kayaknya latar belakangnya aerial Beliau kalau nggak salah kasih lihat di channelnya Beliau tinggal di Bola Angmongondo Om XAPPB nanya gimana suka dukanya om Menerbangin APPB Ya namanya ini banyak sukanya banyak dukanya Kalau waktu belajar itu ya so pasti banyak dukanya Kayak saya udah banyak ceritain di video-video saya Saya waktu belajar itu kan ngerusakin drone Drone saya nyemplung ke kolom, ke sawah, ke parit gitu Terus ini ngerakit drone, saya ngebakar FC segala macem Karena saya nggak ada latar belakang elektronik gitu Kalau sukanya, asli saya sukanya itu karena dengan media ini Saya bisa kenal Anda Saya asli, saya seneng banget loh ketemu sama Om XAPPB Teman-teman yang lain, saya ketemu sama Om Jakral, Mangsogo, Davi Davi yang ini pilot drone Australia itu Davi itu salah satu pilot drone terbaik di Australia loh Nggak bisa kenal dengan media ini gitu Om Adit, Om Adit waktu itu ke Bandung, ke sini, ke saya Ke kita maksudnya, dan ketemu saya di ini, di Kera Payung Kita ngobrol, makan, sama Om Adit Itu kebahagiaan luar biasa buat saya Asli, seneng banget karena Saya itu, ya mungkin kalau suka dukanya Kurang lebih sama lah Dan saya juga udah ceritakan ini apa namanya di video-video saya Cuma yang saya pengen ceritakan di sini itu Latar belakangnya, latar belakang buat saya mungkin nggak terlalu penting Karena latar belakang tiap orang itu beda gitu Terus kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih harus belajar FPP gitu Nggak harus, ini mah hobi gaya doang Meyakuin kapanasaran bahasa Sunda itu Cuma pengen tahu doang gitu Saya waktu, ya sekedar cerita ya Saya belajar FPP itu awalnya ya dari Micin Dan waktu saya lulus, ya maaf ya Saya waktu lulus S3 gitu Jadi, saya memang senang kuliah dari dulu mas Saya senang banget kuliah om Cuma, saya kan waktu S2 dulu anak saya masih 2 di Jogja Terus waktu S3, anak saya sudah 3 gitu Terus pas saya lulus, ya Alhamdulillah saya lulus saya dulu Pusing banget gimana caranya saya bisa ngeberesin kuliah Gimana caranya ini apa Saya kuliah S3 sambil nyekolain anak 3 Gila, nggak Saya, aduh Masya Allah Ya Alhamdulillah berkat pembantuan teman-teman Makanya saya, buat saya yang paling berharga dalam hidup Ya adalah persahabatan, persaudaraan gitu Itu penting banget Karena dengan cara itulah kita makhluk sosial bisa saling mendukung Dan bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup Waktu S3 teman saya sampai nge-grab lho Teman saya tuh dosen Nge-grab motor, gojek gitu Sama mobil, car Jadi, bahkan pernah Waktu nge-aktifin ininya Yang ininya penumpangnya ini Mahasiswanya, mahasisinya Aduh Saya, ya Gimana ya Ya itulah kita perjuangan hidup itu Namanya kita lagi belajar Sama kayak belajar Namanya kita belajar memang perjuangan Sama lah saya juga Saya bayangin coba Waktu saya ini sekuliah Anak kuliah sambil Ini Terus waktu sampai Terus saya ngajar kan Saya ngajar Ngajar bidang saya Saya sampai sambil ngajar Saya mau bawa-bawa Karena saya pengen belajar banget gitu Cuma karena saya Ininya jatuh Kameranya jatuh Saya lanjut Cuma karena saya Memprioritaskan anak-anak Lagian saya merasa udah selesai gitu Yaudah lah Sekarang biaya yang kita punya Buat anak-anak sekolah Saya aja gitu Sekarang Alhamdulillah Berapa tahun Dua tahun kemarin Kalau gak salah Anak saya yang pertama Udah lulus Tinggal yang kedua Yang kedua sebenarnya Tahun kemarin juga Harusnya lulus Cuma karena Dia pengen ini Nilai yang lebih bagus Jadi dia Nambah semester katanya Silahkan aja Gitu Dan Gitu lah Apa namanya Saya tuh Belajar don tuh Bukan karena ini Karena saya senang belajar aja Dan Di sisi lain Saya juga kan Punya Ini punya kewajiban Untuk menapahi keluarga Dulu awal-awalnya Kalau saya sih Saya kan cerita di video saya Bahwa saya gak senang Jadi pejabat Jadi Jadi pejabat Pemimpin pemerintah Saya gak suka Saya malah pengen jadi orang biasa aja Tapi Kita punya skill Dan teman-teman yang punya skill Saya Saya respect Saya senang gitu Kayak teman-teman saya juga Banyak kan yang pada kerja di Brunei Di Jepang Karena Ini Listrik Om Heri Ada Om Heri channel Teman saya dari dulu Liau ini Tapi sekarang udah pulang ke Indonesia Dia ini Karena punya keahlian ini Punya keahlian listrik Ya dia bisa hidup Saya juga Saya memprioritaskan Saya ke anak-anak saya Yang paling penting Dalam hidup itu Keahlian Saya mencontohkan Kepada anak-anak saya Bapak aja udah tua Masih belajar Keahlian Untuk mencukupi keluarga Menapahi keluarga Gitu Karena Ya itu juga Kata Ya kata penerijian dalam motor Juga gitu Sebenarnya Semua kita itu kan Yang diinginkan itu Kenyamanan dalam hidup Dan kenyamanan itu Hanya kita dapatkan Jika kita punya keahlian Punya skill Jadi skill itu mungkin Kita bisa jual Supaya kita Bisa Dapat Tapkah Kalau kita gak punya skill Kemungkinan apa coba Kemungkinan kita coba Trend sekarang apa Orang tuh nyari duit Pakai Pakai apa caranya Pakai gossip mas Gossip tuh banyak fitnah Jadi Banyak-banyak Dengan cara-cara Seperti itu Mereka Mendapatkan uangnya Gossip sana-sini Fitnah orang Gitu Itu udah bagus banget Lebih parahnya apa Orang kalau gak punya keahlian Terus gak punya Apa namanya Simpenan Akhirnya bisa jual diri loh Itu kan menyedihkan banget Di negara kita Negara kita itu Negara Indonesia ya Negara dengan Segala macam Kekayaan alam Susah banget Kita kerja Karena emang Masalahnya Sangat complicated Saya juga Ya makanya Saya seneng input Dari teman-teman Gimana caranya kita Memperbaiki kondisi Dan semua juga Kalau saya yakin sih Dari diri kita sendiri Kebalinya gitu Oh iya teman-teman Saya sambil Ini Mas Maaf saya ini ya Ngelantur ya Ini om Om X Channel Saya dari dulu Latihan tuh Di tempat-tempat yang Saya memungkinkan aja Saya kadang sambil Main tenis Sama teman-teman saya Latihan gitu Cuma dikit-dikit Saya bertahap Ke lima inci gitu Sekarang saya merasakan Emang cocok di lima inci Itu om dan juga bilang Kemarin Dia kan di Jakarta Selatan gitu Di Jakarta Selatan Ini susah cari spot Dulu saya Pacar saya di Jakarta Selatan Waktu dulu ya Iya Emang nyari spot Susah Kalau buat lima inci Makanya Kalau yang di Jakarta Mungkin lebih bagus Pakai micin gitu Kalau pas keluar Baru pakai lima inci Ya Catri-catri kan di Bogor ya Di Bon Pondok Gede Itu banyaknya pakai Ini Pakai Dron 3 Dron 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 Little Whoop Digicin Digitamgicin Ya Gitu Jadi Dan terus kita harus banyak sharing Kalau untuk main drone ini Karena kalau kita Sendirian capek Susah Kalau ada kesulitan Susah saling bantu Gitu Kalau terbangnya Sendirian Gitu Dron 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati